Halo Juragan Juragan sekalian kali ini saya akan membuat tutorial tentang pengetesan APN lewat termuk Oke langsung saja kita ke setting more pengaturan lainnya pilih mobil network pilih akses point name klik aja terus klik tambahkan plus nama ini bebas ya gan di namain apa aja tapi daripada saya bingung saya buat namanya APN2 telsel jadi biar pengetesannya saya enggak bingung nanti cek koneksi ini apn-nya ini telkomsel username-nya wap passwordnya wap123 auto-tentekasi HP Apen tipe ini default komas supl default komas supl jangan salah ketik ya kan nah yang lainnya sudah langsung kita save saja Apen ini kita simpan aja kemudian kita membuat Apen yang ketiga kalau kita tes dulu koneksinya hidup apa enggak dia kita sudah setting setting tidak hidup pula koneksinya wah bisa kan ya terkoneksi kan oke oke lanjut kan kita membuat Apen yang ketiga pencet plus itu ya kan namanya bebas kan koneksi ini saya punya Apen 3 SL biar nggak bingung saya biar biar koneksinya Apennya ini foma 01.wi strip get titik net atau .net sama aja titik matur oke username nya wap passwordnya wap 123 oke autentikasi autentikasi type nya php or chp autentikasi tipenya yang ini ya php or chp Apen tipenya default koma sub pl aplikasi apn protokol ipf4 apn roaming protokol ip4 apn or ipf6 apn roaming protokol ip4 dan ip6 dan ip6 nah sudah kan kemudian kita save cek dulu koneksinya yang apn 3 ini fungsi gak dia oke kita buka youtube kan wah bisa ya kan koneksinya kan apn 3 oke curah selanjutnya kita install speed test di termuk kan install speed test caranya adalah apt install update kan pertamanya kan termuk ini ada di playstore ya kan tinggal download aja gratis kan bisa diborong juga disana kan kemudian apt install python kemudian pip install speed test strip test cri perkecil ini semua cri enter nah penyakannya saya udah di install kan untuk ngetesnya kita ketik speed test saja kan di apn 3 ini ntar aja udah speed test ntar ngetesnya ngetes yang apn 3 ini postnya Mike Chris Asia SDN BHD Penang 266 km downloadnya 6,82 megabit uploadnya 13 megabit selanjutnya kita ganti apn nya yang 2 ngetes kecepatannya apn 2 mana yang lebih kenceng nanti apn 2 kan pen2 tesel ketik speed test tadi kan speed test enter ntar aja kan host nya persmedia Tanggera 412 km tapi MS nya bagus nih 76 download 11,8 3 megabit uploadnya 19 megabit per detik lebih bagus jagaannya ngapain 2 ini kemudian kita ngetes HPN1 ini bawaannya kan HPN bawaannya handphone ini dan kartu ini nggak pernah dirumpa HPN1 internet ketik speed test gun nanti link-link deskripsinya saya masukin dibawah ya gun HPN-APN nya juga saya masih banyak stok-stok HPN yang bisa dites tapi saya buat tiga ini ada dulu kan nanti saya kasih linknya kalau agar mau ketes-ketes banyak HPN saya koleksinya wah ini HPN1 ini download 12 megabit upload 11,92 megabit jadi dari sini kan bisa diukur dan tempatan HPN nya masing-masing itu di sinyal yang cuma dua garis ini kan jadi bisa terlihat disini dari speed test dari download dan upload kalau ada yang nggak paham nanti tinggal di komen aja kan atau cara-caranya bingung nanti link-link dan HPN nya saya masukkan di deskripsi jadi kesimpulannya HPN2 yang paling kencang kecepatannya jadi HPN ini yang paling kencang kan koneksinya setelah dari ngetesan menggunakan speed test di termuk tadi memang HPN telkomsel ini yang paling cepat oke kan segitu aja semoga berbeda terima kasih oke